Tak harus memiliki lahan yang luas untuk menghasilkan produktivitas yang tinggi. Petani hanya perlu memahami karakter dan cara pengolahan lahan untuk menempatkan hasil maksimal. Halo bose, ketemu lagi di channel Cerita Tani. Kali ini kita kembali berada di lahan cabai Igotavi milik Pak Tanto di Kecamatan Manis Renggau, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Lolos tanam cabai di musim kemarau sampai bertemu dengan harga jual yang tinggi, beliau mempunyai cara dan trik sendiri untuk memaksimalkan hasil tanamannya. Seperti apa cerita selengkapnya? Oke Pak Tanto, gimana kabarnya Pak Tanto? Baik, 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 mas. Baik sekali. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke Pak Tanto, ini banyak pertanyaan dari Netizen nih. Setelah beberapa waktu lalu kita buat video, bahkan sampai dua sesi apa ya. Dua sesi banyak pertanyaan. Cara lolos tanam cabai keriting di musim kemarau. Wah, kebetulan kan ini musim kemarau panjang, El Nino dan harga cabai sudah mulai berangkat naik nih Pak. Itu sih Pak pertanyaan pertama, nanti kita lanjut di pertanyaan berikutnya. Itu dulu mungkin monggo Pak Tanto. Terima kasih. Jadi untuk cabai khususnya cabai merah keriting ya, untuk musim kemarau itu kalau saya itu kuncinya adalah di pemupukan awal untuk pupuk dasarnya. Ini cabai yang baru, yang baru mulai petik lagi. Kalau yang kemarin sudah habis, itu ini saya masih menerapkan seperti sistem yang kemarin. Jadi tetap saya pakenya pupuknya, intinya adalah di pospatnya. Jadi kalau pospatnya itu sesuai dengan apa yang dia butuhkan, insya Allah akan aman. Karena menurut saya pospat itu adalah faktor utama untuk penentu segalanya. Cabai itu nanti mau panen atau mau layu itu di pospat. Kalau saya seperti itu. Karena kalau pospat itu sifatnya kan dia menyimpan air. Jadi ketika musim kemarau panjang seperti sekarang ini, itu ketika kita menggunakan pospat yang lebih banyak akan lebih bagus karena kandungan air yang di dalam tenaga itu otomatis juga akan semakin banyak. Seperti itu. Oke menarik berarti nutrisi dalam bentuk pospat itu diperbanyak ya Pak? Diperbanyak untuk pupuk dasarnya itu. Itu pupuk dasar dari awal bahkan? Iya, dari awal. Intinya di pospat terus nanti ada tambahan kayak macam asam humat itu saya juga kocor langsung. Sebelum ditutup plastik itu saya kocorkan untuk asam humat sama silika karbon. Tantangan berikutnya nih setelah tadi pemberian pospat yang berlebih supaya menyimpan cadangan air di dalam tanah ya Pak ya. Selain itu apa Pak yang menjadi tantangan utama di musim kemarau? Kalau musim kemarau itu kebanyakan kan keriting mas. Jadi keriting itu akan lebih ekstrim. Jadi akan lebih mudah sekali tanaman itu terserang keriting. Tergantung kita nanti cara menanggulanya. Nanggulangnya seperti apa, itu tidak perlu obat yang mahal-mahal. Asal tingkat kerutinan dalam pengobatan itu terjaga pasti insya Allah akan aman. Akan seperti ini. Ini suka obatnya biasa-biasa saja. Jadi nggak usah yang bagus-bagus. Saya nggak pernah pakai obat obat mahal-mahal terus dosis yang terlalu tinggi itu nggak pernah. Jadi saya standar pakai seperti apa yang dituliskan dalam kemasan. Itu saya ikutin, cuma intervalnya kalau di kemasan bisa satu minggu saat tiga hari sekali. Seperti itu saja. Karena kan kewacanya ekstrim, baru kemarau. Otomatis tingkat perkembangan untuk kayak penyakit keriting itu akan lebih tinggi. Beda kalau musim hujan kan gitu. Pak kalau cara penanganan tadi yang keritingnya. Ya. Keritingnya efektif di musim kemarau. Karena gini Pak ada, saya dapat referensi gini. Ketika musim panas, artinya ketika kita, kan keriting tuh. Nah keriting. Tapi kalau yang namanya obat dalam bentuk kimia, itu kan dia panas Pak sifatnya ya. Nah ketika disemprotkan pada tanaman, otomatis dia akan memberikan efek double panas Pak. Ya. Kira-kira alternatif yang cocok itu sebenarnya kayak gimana sih Pak? Lagi ini Pak, jadi untuk penyemprotan itu, setiap kali penyemprotan, itu kita barengi dengan ada yang namanya sekarang kayak semacam ya. Kinob, itu produk kinob itu kan untuk pencegahan. Jadi untuk solusi ketika musim kemarau terlalu ekstrim. Itu bentuknya bubuk, kita semprotkan, kita campurkan obat keting, jadi dia akan, daun itu lebih tahan panas. Dia akan tetap segar. Di siang hari dia juga tidak akan mudah lagi. Jadi, biarpun jam 12 siang lagi panas panasnya, cabai akan tetap normal. Itu isinya apa Pak itu? Itu seperti apa, menkosep ya kalau kinob itu seperti obat jamur, tapi dia fungsinya itu, kalau saya baca itu dia untuk pencegahan ketika cuaca ekstrim panas yang tinggi. Jadi dia untuk mengantisipasi itu, memang itu disebutkan untuk itu. Banyak produk-produk lainnya nggak harus itu. Jadi seperti modelnya saya contohkan saja, kinob, kalau saya pakai kinob. Jadi aman ini ketika jam 12 siang lagi panas juga nggak layu, daun tetap sekir. Jadi tetap terjaga. Di kelembapan daun, itu untuk kelembapan daun. Jadi dia, dan kita akan lembab terus. Jadi nggak kekurangan air ketika terserak matahari, dijaga oleh itu. Dia dilindungi. Berarti untuk menjaga kelembapan tanaman ya? Iya, betul. Ada yang bilang gini Pak, ini juga udah pernah saya terbitkan di Youtube juga. Ini Pak, disiram air dengan cara dikabut di atas atau diberi seperti hujan itu lho Pak. Nah, jadi dia untuk supaya tanaman basah saja, jadi supaya menjaga kelembapan nggak terlalu panas. Oke, itu gimana Pak? Ya kalau menurut saya semua cara itu baik-baik saja, tapi yang saya rasakan yang paling efektif kalau saya seperti itu. Kalau untuk penyiraman mungkin di siang hari kita siram pakai air biar suasananya tetap seger itu ya, nanti kita masih kerja lagi, masih tenaga lagi, masih itu lagi ribet lagi. Kalau saya efektifnya seperti itu Mas. Kita semprot itu bisa nanti seminggu sekali atau dua minggu terserah. Yang penting kalau saya seperti itu, dan Alhamdulillah sampai saat ini masih aman dengan cara air. Jadi biarpun cuacanya panasnya, udah berbulan-bulan ini nggak ada hujan, tanah kering itu tetap aman. Oke, mungkin itu solusi bagi di musim kemarau yang masih ada air ya Pak. Kalau yang nggak ada air kan juga repot juga ya Pak, modal lagi. Karena kan air itu harus beli ya Pak, kalau musim kemarau itu. Beli nyemprotnya apa, beli ngedotnya itu loh Pak. Iya, betul. Oke, berarti setiap pilihan solusi yang kita tawarkan itu semua bisa dilakukan, jadi tergantung kondisi lahan parabohnya semua. Jadi kalau saya di sini Mas, ini ngedot, sekali saya ngedot air, itu 8 liter itu bayangkan. Sekalian ngedotnya seminggu sekali nanti ketemunya berapa itu. Kan gitu, jadi 8 liter bensin untuk ngedot. Oh, 8 liter bensin habisnya? Sekalian ngedot? Iya. Oke. Nanti kan biar semakin membengkak, semakin membengkak. Nah, akhirnya ketemu solusi seperti itu, ya sudah kita pakai itu saja. Ada yang pertanyaan juga Pak, pertanyaan berikutnya gini. Mas, cara penanggulangan lalat buah di musim kemarau gimana? Atau di musim hujan juga sama mungkin ya lalat buah ya Pak ya? Iya, sama-sama. Karena gini ada paradigma, kalau dikasih perangkap nanti ngundang. Kalau dikasih obat, itu nanti nempel gitu. Karena kalau yang Pak Tanto lakukan gimana Pak? Ya, kalau selama ini saya memang jarang sekali, bahkan tidak pernah saya menggunakan yang namanya perangkap lalat buah atau obat lalat buah. Jadi saya tetap menggunakan seperti yang saya pakai selama ini, saya menggunakan kamper, Mas. Jadi, kapur barus kalau orang Jawa bilang itu. Kamper ya, jadi seperti ini. Seperti yang di belakang saya ini lah, ini seperti ini. Oke, coba Pak, ini lepas. Oh ini? Iya. Ini tadi bentuknya itu, dia kamper yang buat baju, terus untungnya kita, kita di sawah itu wangi, Mas. Jadi, enggak ada bau obat, enggak ada bau yang aneh-aneh gitu loh. Karena kalau tidak lalat buah tidak mau mendekat kalau pakai kamper. Berarti cara kerjanya kamper gimana nih? Cara kerjanya, karena bau yang menyengat dari kamper itu adalah bau yang tidak disenangi lalat buah. Lalat buah itu kan, menurut teori kan, teorinya para ilmuwan itu, dia itu bisa mencium bau sejauh 3 km. Seperti itu. Jadi, ketika kita kasih bau yang dia tidak suka, dia pasti tidak akan datang. Lalat buah bisa 3 km, dia bisa mencium, ini ada bau busuk, dia akan datang. Yang disenangi lalat buah itu kan bau busuk. Kalau kita kasih bau wangi, dia kan tidak suka. Oke. Ini berarti cara pakainya gimana Pak? Tempel setiap bedeng gitu, setiap berapa meter atau gimana? Jadi, kalau ini empat anjir, satu perangkap, satu kamper, ini untuk empat anjir ini, empat anjir satu. Dan itu bisa diganti? Kalau habis, nanti tidak perlu kita ganti. Berapa lama itu bisa? Ini bisa satu bulan. Itu jatuhnya nanti ke biaya lebih ngirit, terus kita tenaga juga tidak terlalu mengeluarkan banyak, hanya kita pasang sekali sebulan lagi, baru kita tambah lagi, kan sudah habis gitu. Sangat efektif kalau saya, seperti itu. Selatip juga nih. Berarti ini cara kerjanya itu bukan mengundang, tapi mengusir ya? Mengusir, ya. Jadi mau datang dulu, sudah tidak suka pergi. Jadi tidak sempat ngetup ya Pak ya? Bau yang tidak suka, seperti itu. Ini kan sempatnya seperti masam serangga, terlalu itu kan serangga. Seperti kalau kita di rumah, di alamari itu, kalau dikasih kamper, baju itu tidak ada. Yang namanya kecoak masuk kan tidak ada. Saya berpikirnya seperti itu saja. Ya menarik juga ya. Ya kalau bos yang penasaran mungkin bisa di coba kolom di komentar ya, di bawah kolom komentar. Kalau ada masukan atau pertanyaan lebih lanjut tentang kamper ini. Selama ini aman, ini mas. Buatnya sampai atas tetap aman. Jadi dari bawah sampai atas tetap aman, tidak apa-apa. Padahal di sekitar kita juga tanaman sudah tua-tua, banyak juga, macam-macam. Tapi Alhamdulillah masih aman-aman saja. Pak, tadi kan alat buah. Kalau di musim kemarau, melat buah apa banyak juga, Pak? Kalau alat buah itu kan sebetulnya tidak mengenal musim kemarau, tidak mengenal ujim hujan. Yang penting ada buah busuk. Dia akan datang, mas. Sebaiknya seperti itu. Kalau bisa, pelahan itu tetap harus dijaga tingkat kebersihannya. Nah, itu yang paling penting kuncinya di situ. Ketika di situ nanti pelahan itu terlalu kotor, menimbulkan bau-bau yang tidak enak, ya itu alat buah akan datang. Kalau pelahan itu bersih, selalu bersih, itu enak sekali alat buah tidak akan mau datang. Sifat lalat kan seperti itu. Oke, Pak. Lanjut ya, Pak. Pertanyaan berikutnya. Tadi kan tentang alat buah. Kemudian untuk penanggulangan keriting yang Bapak gunakan pakai apa? Ya, kalau saya untuk keriting itu cuma pakai yang murah-murah saja, tapi sangat efektif menurut saya ya. Kalau saya yang produk dari kapal terbang yang pakai keriting yang ada tiga macam itu, itu cuma pengapliasiannya, di dalam penerapannya saya rutinitasnya lebih saya tambah. Kalau misalkan di situ tertulis seminggu sekali, saya tiga hari sekali, itu saya semprot tiga hari sekali. Tapi kan dia, sifatnya sebetulnya semua obat itu, asal kita memakainya rutin, dosisnya itu enggak usah terlalu tinggi-tinggi, itu akan efektif. Semua obat dibikin oleh pabrik itu sudah ada tulisannya. Kadang-kadang ada yang salah, kita pabrik sudah, misalkan ini pakai tiga mili, terus biar malam dikasih lima mili lah, itu yang salah itu seperti itu. Kalau menurut saya, kalau sudah pabrik menulis tiga mili, ya sudah kita pakai. Karena pabrik itu bikin, pasti sudah diukur. Jadi kalau petani nggak mungkin akan mengukur, kan gitu, mas. Jadi amannya tiga mili, berarti ya sudah kita pakai tiga mili. Aman, kalau masalah efektif dan enggaknya, itu rutinitas waktu kita spray. Jadi kalau misalnya seminggu sekali, karena terlalu penyakit terlalu banyak, kan nggak mungkin mampu. Ya harus kita tambah rutinnya. Kita tiga hari sekali, empat hari sekali. Betul, karena penyakit dari luar akan masuk terus. Di situ saja, sebenarnya obat diciptakan sama. Untuk, kalau misalnya obat keriting, ya disitu untuk keriting pasti. Cuma kadang ada orang yang bilang, oh ini enggak efektif, ini enggak mempan itu. Kalau saya enggak, saya enggak berpikir seperti itu. Kita kembali ke nutrisi, Pak, ke pupuk ya, pupuk dan nutrisi lah. Kalau di musim kemarau ini, tadi kan yang dibutuhkan banget itu pospat untuk menyimpan air. Kita tahu pospat itu kan pupuk untuk fase generatif ya, Pak ya. Untuk generatif, untuk pembuahan. Nah, kalau dibelikan di awal kan artinya bakal ada konsekuensi-konsekuensi yang mungkin akan terjadi tidak pada biasanya ya, Pak ya. Benar enggak, Pak? Benar enggak, iya. Kalau yang Bapak lakukan, gimana cara mengformulasikan itu supaya aman? Kalau saya gini, Mas. Jadi pospat itu untuk masa vegetatif dan generatif itu sama-sama dibutuhkan dalam dosis yang cukup. Perhatian, kenapa kok pabrik membuat NPK? Nitrogen, pospat, kalium. Kenapa pospatnya dibikin di tengah kok bukan kaliumnya di tengah? Nah, berarti kan untuk generatif dan vegetatif, dia tetap akan sama seperti itu. Oh, oke. Kan, makanya P, P-nya di tengah, nitrogen di depan, kaliumnya di belakang. Berarti kan yang ada di waktu masa vegetatif dan generatif harus pospat, kan gitu saja. Kalau masa baru, masa tanam, kita pakainya nitrogen yang tinggi. Kalau sudah masa buah, kita pakainya kalium yang tinggi, tapi pospatnya tetap standar di situ. Iya, stabil di situ. Dan untuk pemumpukan, kalau saya terserang untuk pengocoran, biarpun ini di sawah, saya nutrisi itu saya jaga untuk ukuran PPM yang terkandung di dalamnya. Seperti itu, Mas. Jadi saya tidak memakai pupuk itu terus jor-joran itu enggak. Jadi, saya ukur, oh ini PPM-nya misalnya saya butuh 800, 1000, itu saya akan bermain di situ, tapi intervalnya itu lagi, rutin lagi. Karena ketika kita memberikan pupuk yang jumlahnya terlalu buahnya, berlebih, oke tanaman tidak mati, kelihatannya tidak mati, tapi akar muda yang tidak kuat. Nanti ketika tanaman itu, biasanya yang terjadi ya, Mas, kebanyakan rekan-rekan itu, waktunya buah itu merah, tanaman itu sudah mulai agak layu. Seperti itu, itu karena apa, kalau menurut pengetahuan saya, karena pada waktu masa pertumbuhan, jadi sudah digenjot sama pupuk biar dia lebuh, terus biar dia kelihatan seger. Tapi kan kita enggak tahu, kalau nutrisi terlalu tinggi, akar muda yang ada dalam tanah, itu kan enggak kuat. Tapi kalau nutrisi itu kita pas, sesuai dengan apa yang dibutuhkan, cabai, itu, itu kan akar muda juga akan bisa menyerap dengan maksimal, terus nanti diserap oleh tumbuhan ke atas, di alirkan ke atas itu juga akan maksimal. Oke, bakal ini PPM-nya Pak ya? Ya, betul. Oke Pak, bisa dijelaskan lebih detail, PPM itu apa, dan setiap tanaman, cabai deh, cabai. Cabai itu butuh beberapa PPM untuk optimalnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.